Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Juan Gamper Trophy 2021, Barcelona ditantang Juventus Juan Gamper Trophy adalah laga persahabatan yang digelar rutin oleh Barcelona sebelum bergulirnya musim baru Liga Spanyol Ajang ini diberi nama sesuai dengan pendiri Blaugrana Juan Gamper Juan Gamper Trophy sudah diselenggarakan sejak 1966 Barcelona sukses merebut 43 kali trofi juara dari 55 kali penyelenggaraan Untuk edisi yang ke-56, Barcelona bersuat tim raksasa asal Italia Juventus di Camp Nou Pengumuman ini disampaikan Los Gules di laman resminya Jumat 23 Juli 2021 Liverpool menang 1-0 atas Main 0-5 di Laga Uji Coba Pertandingan persahabatan antara Liverpool versus Main 0-5 digelar di Untersberg Arena Austria Jumat 23 Juli 2021 The Reds tampil dominan sepanjang 90 menit pertandingan Squad Asuhan Jurgen Klopp menang 1-0 via gol bunuh diri pemain lawan di menit ke-85 Ini menjadi kemenangan pertama Liverpool di ajang Uji Coba Pramusim Resmi, Jadon Sancho jadi pemain Manchester United Manchester United akhirnya mengumumkan transfer Jadon Sancho Winger internasional Inggris itu dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan setahun Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan MU dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer yang mencapai 73 juta pound sterling Atau sekitar 1,45 triliun rupiah Kesepakatan itu sudah terjalin sejak awal bulan ini Sampai akhirnya pada Jumat 23 Juli 2021 Manchester United resmi mengkonfirmasi perekrutan Sancho Bukan 7 atau 16, ini nomor punggung Jadon Sancho di Manchester United Manchester United akhirnya mengumumkan nomor punggung yang dikenakan Jadon Sancho Winger 21 tahun itu menggunakan nomor punggung yang berbeda dari yang dirumorkan selama ini Melalui situs resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa nomor punggung yang dikenakan Sancho adalah nomor 25 Nomor punggung ini memang tidak bertuan Terakhir kali nomor punggung ini dipakai Odeon Igalo setelah sebelumnya lama dikenakan Antonio Valencia Song Hyung Min perpanjang kontrak di Tottenham sampai 2025 Song Hyung Min menegaskan komitmennya kepada Tottenham Hotspur dengan memperbarui kontrak Dia menaikkan kontrak baru yang mengikatnya sampai 4 tahun ke depan Lewat situs resminya, Tottenham mengumumkan bahwa Song telah menandatangani kontrak baru Jumat 23 Juli 2021 Song masih akan berseragam The Lily White sampai 2025 Penyerang asal Korea Selatan itu tercatat sudah mencetak 107 gol dan 64 asis dalam 280 kali penampilan bersama Tottenham Ditendang Barcelona, Miralem Pianik gabung Chelsea Thomas Duckel menegaskan timnya membutuhkan gelandang baru Kabarnya pelatih asal Jerman itu tertarik mendatangkan Miralem Pianik dari Barcelona Mendatangkan Pianik adalah hal yang paling mungkin saat ini Pemain berusia 31 tahun itu sedang mengalami penurunan menit bermain bersama klubnya yakni Barcelona Direktur Chelsea Marina Granovskaya kemungkinan akan menyegerakan transfer Pianik mulai minggu depan Terimbas Ramos ke PSG Kim Pembe di lirik Chelsea Reputasi Sergio Ramos sudah terbukti Ia sudah bergelimang trofi di Madrid dan timna Spanyol Sehingga posisi inti diprediksi bisa ia dapatkan Hal itu yang membuat personnel Kim Pembe terancam dan situasi itu membuat Chelsea bergegas Menurut laporan LX Wipe, juara Liga Champion itu kabarnya memantau situasi Kim Pembe Chelsea sendiri diklaim sudah meminati sang pemain sejak lama Terlebih kini dilatih Thomas Duckel yang sebelumnya sempat melatih Kim Pembe di Paris Saint-Germain Tidak seperti Benitez, Gerrard tak akan pernah latih Everton Steven Gerrard mengaku tidak akan pernah jadi manajer Everton Punya situasi berbeda Gerrard tidak terkejut melihat Rafael Benitez kini menangani Everton Sebenarnya pemilihan Benitez sempat mendapat penolakan dari supporter Everton Itu tidak lepas dari rekam jejak Benitez yang pernah menangani Liverpool pada 2004 hingga 2010 Meski demikian, Steven Gerrard memahami keputusan Benitez menerima tawaran Everton Tak seperti Benitez, Gerrard punya ikatan kuat dengan Liverpool yang membuatnya tidak akan pernah melatih Everton Rafa tidak lahir di kota itu Dia tidak merah sepenuhnya dan dia tidak pernah bermain melawan Everton selama 20 tahun dan bersaing dengan mereka Jadi saya kira situasinya sangat berbeda Ujar Gerrard kepada ESPN Jadwal Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa 2021 Seperti biasa, duel Piala Super Eropa akan menghadapkan jawara Liga Champion dengan kampiun Liga Eropa Kali ini ada Chelsea dan Villarreal yang tampil Menurut jadwal Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa 2021 ini akan dimainkan pada tanggal 11 Agustus 2021 di Windsor Park, Belfast Buat Chelsea dan Villarreal, pertandingan di Piala Super Eropa 2021 juga sekaligus menjadi laga terakhir mereka Tepat sebelum menjalani bergulirnya kompetisi di Liga masing-masing PSG perpanjang kontrak Mauricio Pochettino hingga 2023 Paris Saint-Germain memperpanjang kontrak pelatih kepala Mauricio Pochettino hingga 2023 Demikian diumumkan klub Liga Perancis itu Pochettino menangani PSG sejak Januari lalu menyusul pemecapan Thomas Tuchel Gendati gagal mempertahankan gelar juara Liga Perancis Mantan kapten PSG itu berhasil mengantarkan Les Parisiennes Meraih dua trofi dalam enam bulan tenornya yang sudah berjalan Yakni trofi des champions dan piala Perancis Selain Pochettino, jajaran staff pendamping juru taktik asal Argentina itu juga didapuk Dengan kontrak perdurasi yang sama Yakni asisten pelatih Jesus Perez Pelatih keeper Tony Jimenez Pelatih Miguel de Agostino Dan pelatih kebugaran Sebastiano Pochettino Oleh Gunnar Sokjer, semringah sambut kedatangan Jadon Sancho Manager Manchester United oleh Gunnar Sokjer senang Dengan kedatangan Jadon Sancho Menurutnya, pemain yang didatangkan dari Borussia Dortmund itu memiliki gaya bermain yang cocok dengan tim besutanya Dia adalah pemain berbakan dan itu sudah diketahui seluruh dunia Kami sudah memantau Sancho sejak lama sekali Kata Sokjer dikutip dari laman resmi klub Dia adalah pemain yang kami targetkan dan kami rasa kualitasnya akan sangat cocok sekali di sini Imbuhnya Dia pemain yang kreatif dan positif Dia bisa bermain melebar, mengganggu lawan dan dia akan membuat supporter bergairah Tuturnya Manchester City capai kesepakatan personal dengan Jack Grealish Selangkah lagi, bakal mendapatkan Harry Kane, Manchester City dikabarkan juga akan segera mendapatkan tanda tangan Jack Grealish Kepastian itu datang setelah Grealish dikabarkan telah menyepakati kesepakatan personal yang dilayangkan oleh Manchester City Laporan dari Football Insider menyebutkan jika Grealish mendapatkan rayuan gaji selangit dan telah sepakat dengan kesepakatan personal yang dilayangkan oleh Manchester City Manchester City dilaporkan telah melayangkan penawaran sensasional senilai 90 juta pound sterling atau sekitar 1,79 triliun rupiah Untuk menembus krilis dari Aston Villa di bursa transfer musim panas ini Belum ada tanda-tanda Van Dijk siap bermain? Begini kata Klopp Liverpool sudah menempuh beberapa pertandingan dalam tur pramusim menyambut 2021-2022 Sayangnya sejauh ini belum ada tanda-tanda Virgil van Dijk siap bermain Fans berharap Van Dijk dan Joe Gomez siap bermain di pertandingan pramusim tetapi Klopp tidak benar-benar yakin Ya, bakal mengejutkan jika mereka siap bermain tetapi untungnya mereka tampak sangat baik Ujar Klopp di liverpoolfc.com Dengar, saya kira mereka sudah melakukan segalanya Kami melakukan apa yang bisa dilakukan Mereka tidak bisa berusaha terlalu keras Kami hanya perlu bersabar Kami bersiap menyambut musim penuh bukan hanya pertandingan pramusim Imbuhnya Alot, Arsenal batal kejar James Madison Arsenal disebut telah mengambil langkah mundur dari perburuan James Madison Di landang Leicester City itu tidak akan kemana-mana Kabarnya Leicester memasang harga sekitar 60 juta pound sterling untuk Madison Angka ini cukup besar tetapi masih terjangkau untuk Arsenal Meski begitu, pergerakan Arsenal di level klub baru-baru ini Mengindikasikan bahwa mereka memutuskan tidak merekrut Madison The Gunners baru mengenalkan Emil Smithrow sebagai pemakai nomor 10 yang baru dalam kontrak panjang berdurasi 5 tahun Guide sponsor AC Milan tantang Real Madrid dan Valencia AC Milan baru saja mengumumkan tur pramusim 2021-2022 Ada 4 tim yang menjadi lawan termasuk 2 raksasa La Liga, Real Madrid dan Valencia Mereka juga akan melawan OGC Nice dan Panathinaikos Semua pertandingan pramusim ini digelar setelah bekerja sama dengan Socios.com Ini merupakan perusahaan Blokane yang menjadi sponsor di JRC Inter Milan Dan sudah bermitra dengan Rossoneri sejak Januari 2021 Temukan pengganti Ibrahimovic, AC Milan bidik striker pencetak 104 gol AC Milan kembali dikaitkan dengan Andrea Bellotti, predator house goal andalan Torino Yang diproyeksikan bakal menggantikan peran dan posisi Zlatan Ibrahimovic di lini depan Rossoneri Sejak tahun 2017 silam, Bellotti selalu dirumorkan bakal hijrah dan menjadi bintang anyar AC Milan Namun hingga saat ini, kepindahan striker timnas Italia tersebut belum juga terrealisasikan Laporan dari Tutosport menyebutkan jika AC Milan tak pernah bisa melupakan ketertarikan mereka terhadap Andrea Bellotti Goran Pandev siap perpanjang kontrak semusim bersama Genoa Besepak bola gaek Goran Pandev dikabarkan siap untuk memperpanjang kontraknya selama semusim bersama klub Italia Genoa Pekan depan Pandev akan genap berusia 38 tahun dan ia sudah mengumumkan keputusan untuk kantung sepatu dari sepak bola internasional Setelah penampilan debut, make dunia utara di babak utama Euro 2020 lalu Pandev juga sempat menyeratkan karirnya di level klub Sudah diambang pensiun dan kini berstatus bebas kontrak selepas kesepakatannya bersama Genoa habis per 30 Juni Laporan terbaru dari Sky Sport Italia pada Jumat malam tadi menyebutkan bahwa Pandev sudah memutuskan untuk memperpanjang kontrak bersama Genoa Klub yang dibelanya dalam 6 musim terakhir Ini ganjaran untuk pemain Liga Italia yang ogah vaksin Federasi sepak bola Italia berharap pemain di Liga Italia melakukan vaksin COVID-19 terlebih dahulu sebelum berkompetisi Namun, ada beberapa pemain yang menolak untuk divaksin Pemain yang menolak untuk divaksin tidak bakal mendapatkan hukuman dari FIGC atau penyelenggara kompetisi Namun, ada tanggung jawab moral yang harus dipikul jika menjadi penyebab orang lain tertular virus corona Kami dapat memberitahu mereka yang tidak mau vaksin harus memikul tanggung jawab dan biaya keuangan dari setiap perawatan medis yang berasal dari keputusan mereka Jika Anda memicu wabah dalam tim, bisnis, atau sekolah, maka Anda harus membayar konsekuensi ekonomi juga Kata anggota Komisi Medis FIGC, Gianinani Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Terima kasih telah menonton!